Juga rem tidak berfungsi baik, sebuah bus jurusan Bogor Priok menabrak halaman parkir kantor pengelola jalan tol dan menghantam empat mobil yang sedang parkir. Inilah rekaman video amatir sesaat setelah bus yang mengangkut 30 penumpang menabrak tembok halaman parkir kantor pengelola jalan tol di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tidak hanya merobohkan tembok, pembatas empat mobil sedang parkir di dalamnya pun tertabrak hingga ringsek. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan seluruh penumpang bus selamat. Kerem belum? Berdasarkan keterangan petugas, bus tengah melaju dari arah tol Bor menuju Sentul. Diduga rem tidak berfungsi baik, pengemudi pun sulit mengendalikan laju kendaraan. Demi menghindari kecelakaan fatal di jalur antrean pintu tol, pengemudi bus terpaksa membanting kemudi ke arah kantor pengelola jalan tol. Di sini kan banyak orang di sini, yang lagi ngantri itu gampu juga. Kalau ke sini, pasti saya kembali ke dirinya, kekeceng. Namun, karena di duang ke sini, sekarang tidak ada mobil gitu. Saya juga pengen aman, pengen selamat semua. Di alam ini itu kan, orang itu akan menumpang bukan apa-apa. Ya saya juga, alhamdulillah, tidak naik kepadat. Ini remblong atau apa? Ya, bagaimana dengan pocokan untuk mencoba.